Karena ini cara satu-satu Physical distancing, Mas Gak apa-apa kita serumah Suma beda alamat Saudara Oh enggak Kita saudara Mirip dong Satu bapak lain babu, bukan ya You are connected to Inspiradio Happy listening Inspiradio Sobat istiratif Sorry banget Tadi ada sedikit kendala Tapi kayaknya ini sudah Berjalan normal ya Semoga Kita udah ikut new normal juga Sekarang suara dari Tadi suara omawan gak ada Tapi sekarang udah ada Oke Jadi sobat istiratif Sekarang saya dan RGBC ini Kedatangan Tamu Dari Perwakilan dari Kaliwatu ada Om Wawan Sobat malam 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 Mas Dodi Mas Fese Dari Inspiradio Keren Ya inilah Radio dari rumah Jadi Pengaturannya Seadanya Tapi hasilnya maksimal Mas Harus Maksimal Kayak gitu Kami berusaha sebaik-baiknya Oke Baik Om Wawan Dari Dari Kaliwatu Group Tadi sampai menjelaskan Tentang Kaliwatu Group Boleh diulang ya Boleh Kaliwatu Group Kita Bermain di Learning Ada Outbound nya Ada adventure Termasuk Rafting Pinball Ada Sada Trill Trillan Terus karena kita di Kota Wisata Batu Kita ngambil Ada Turism nya Jadi Tempat tujuan Wisata juga Di Kota Wisata Batu Gitu Mas Udi Oke Tadi apa aja Rafting Pinball Trill Trill Trillan Adventure Kita main adventure juga Terus Kunjungan ke Wisata Gunung Terus wisata Pantai Kita bisa handle Untuk jadi guiding Oh Guide nya juga Nah Tadi Kita Juga belum Mengerti Umawan Di Kaliwatu Group Ini Sebagai apa Kebetulan Di Kaliwatu Group Ini Saya sebagai Manager Di semua Group Jadi kita Tidak hanya Sekedar di Batu Terus terang Mas Udi Kita punya Tempat di Lumajang Itu namanya Di Travel Kita di dekatnya Apa Air Tejun Terus ada Di Pujon Kaliwatu Pujon Terus di Antara Perbatasan Batu dan Malang Itu ada Sahabat Air Rafting Terus di Siti Bondo Kita punya Namanya Siti Bondo Rafting Juga Oke Dan Om Mawan Manager di Kaliwatu Group Keseluruhan Jadi di Holding Di semuanya Jadi Kaliwatu ini Salah satu Group Gitu Gitu Jadi Salah satu Kaliwatu Rafting Ini Yang di Batu Ini sebagai Holdingnya Untuk di Kegiatan Di semua Tempat Di Tempat yang Kita sudah Hire Ada Lumajang Tadi Di Tumpa Sewu Namanya Kemarin Sempat Terakhir Kita Shoting Video Clip Yang terkenal Itu Dari Penyanyi Asing Di Tumpa Sewu Kita Smart Handle Juga Oh Gitu Keren Sekali Mampir Teman Teman Pendengar Radio Inspira Radio Kalau bisa Mampir Keren Ngobrol Sama Inspira Yang ada Di Batu Adalah Bagian Kaliwatu Group Dari Keseluruhan Branding Utama Kita Emang Terkenal Yang Awalnya Itu kan Rafting Karena Mungkin Rafting Satu-satunya Di Indonesia Yaitu Di Tengah Kota Mas Jadi Ada Lima Menit Dari Alun-alun Dari Alun Kota Wisata Batu Hanya Lima Menit Bisa Rafting Di Tengah Kota Mungkin Hanya Satu-satunya Ada Di Indonesia Lalu Tempat Lain Mungkin Jaraknya Jauh Jauh Dari Kota Karena Kebetulan Ini Di Kota Wisata Batu Kebetulan Sungainya Juga Ada Di Batu Juga Namanya Sungai Berantas Jadi Jarak Tempusnya Sekitar Tujuh Kilo Waktu Tempus Sekitar Satu Sampai Satu Setengah Jam Kalau Saya Sendiri Belum Pernah Rafting Saya Terserang Di Kaliwatu Sendiri Sungainya Namanya Fun Rafting Jadi Kita Tidak Terlalu Ekstrim Sungai Ada Grid Jadi Grid Yang Di Kaliwatu Ini Hanya Grid Dua Jadi Family Bisa Masuk Jadi Keluarga Ada Anak Anak Bisa Semua Terlibat Di Kaliwatu Untuk Rafting Anak Anak Biasanya Kalau Sedikit Ekstrim Tinggi Pun Harus Diukur Kalau Anak Anak Juga Bisa 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 Cuma Kita Punya Berapa Grid Jadi Yang Kepingin Lebih Ekstrim Bisa Langsung Ke Sahabat Air Atau Di Kaliwatu Pujon Jadi Untuk Formula Belajar Dulu Di Kaliwatu Berikutnya Baru Bisa Ke Tempat Lain Yang Kita Ada Di Kaliwatu Group Berarti Kalau Kami Berdua Belum Pernah Ada Yang Rafting Saya Enggak Berani Air Kalau Coba Enggak Khusus Mas Jodi Khusus Mas Jodi Tambah Pelampung Aman Biasanya Saya Dijadikan Rafting Biasanya Dia Pelampung Kalau Gitu Mungkin Kita Perwakilan Dari Beberapa Teman-teman Kita Yang Belum Pernah Rafting Bakal Nanya-nanya Soal Kaliwatu Rafting Dan juga Tentang New normalnya Ini ya RJBC Iya Jadi Kan Belagangan Ini kan Kita Negara kita Ini lagi Ada pandemi Covid Itu kan Om Siap Siap Jadi Untuk Tempat Wisata Kayak Yang Om Kelola Ini Penanganannya Gimana Untuk Sampai Bisa Ber Operasional Lagi Gitu Oh Siap Kebetulan Kaliwatu Ditunjuk oleh Kota Wisata Batu Yaitu Peminta Kota Batu Untuk Sebagai contoh Role model Di tempat Rafting Yang lain Karena Kebanyakan Model Untuk New normal Itu banyak Di tempat wisata Termasuk hotel Tujuan wisata Rafting Belum pernah Ada Ada Kayak Penanggulangan Masalah Covidnya Gimana Jadi kemarin Kita dites Sama tim Dari Gugus Covid Alhamdulillah Kita lulus Dan Kita Mengasih Tutorial Dari Tamu Dateng Sampai Tamu Pulang Itu Sehat Makanya Kita Bilang Di Kaliwatu Sekarang Sejak New normal Itu kita Bilang Wisata Sehat Ayo kita Wisata Sehat Ada Teklian Baru Yang kita Masukin Nah untuk Protokol Kesehatannya Gimana itu Untuk Step by step Misal Kita ada Pengunjung Satu grup Misal Sepuluh orang Kan otomatis Harus cek suhu Dan lain-lain Itu Protokol Kesehatannya Gimana Sementara Untuk grup Kita batasi Hanya keluarga Karena kita Tahu Kondisi Keluarga Itu Yang Pastikan Mereka Ngumpul Tapi Sampai Terjadi Misalnya Ada Dua Tiga Empat Lima Keluarga Kita Kumpulin Satu-satu Jadi Satu keluarga Satu Datang Mereka Tetap Ada Cek suhu Terus Ada Cuci tangan Masuk Reception Mereka Harus Booking Secara Online Tidak Ada Hubungan Fisik Antara Reception Dengan Tamu Tidak Ada Hubungan Fisik Mereka Pakai Barcode Untuk Bookingannya Setelah itu Mereka Ke Rafting Emang Pakai Untuk Di Rafting Awalnya Emang Harus Pakai Masker Tapi Tapi setelah Di Rafting Bisa Dilepas Karena Ada Aturan Dari Federasi Arum Jera Indonesia Bahwa Kalau Pakai Masker Anda Di Sungai Malah Berbahaya Karena Karena Olah Olahragan Model 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 Kotaan Jadi Kasih Tanda Tanda Jadi Biasanya Tamu Bisa Empat Sampai Lima Orang Kita Berarti Hanya Tiga Itu Ada Muka Tengah Belakang Plus Skipper Jadi Hanya Tiga Orang Tamu Plus Satu Skipper Untuk Fisical Distancing Kecuali Satu Keluarga Mas Satu Keluarga Misalnya Ada Anaknya Kita Pasti Tahu Kondisinya Sehat Keluarga Karena Kita Dalam Suhu Waktu Dicek Pertama 37,3 Itu Kita Langsung Larang Gak Boleh Kita Punya Ruang Isolasi Mas Isolasi Selama Satu Dua Jam Kondisinya Mereka Misalnya Ada Oke Baru Bisa Turun Atau Mereka Pulang Dan Kita Hubungan Dengan Puskesmas Atau Pugus Covid Yang Terdekat Untuk Direksa Lebih Lanjut Harus Ada Ruang Isolasi Oke Ini Aku Runutin Sedikit Jadi Kalau Kita Datang Yang Paling Diingat Adalah Harus Satu Keluarga Ini Berarti Kalau Bisa Satu Keluarga Keluarga Oke Kalau Enggak Satu Keluarga Boleh Boleh Cuma Ntar Kondisinya Harus Kita Pisah Jadi Keluarga Ada yang Dulan Berangkat Berikutnya Jangan sampai Karena Berdekatan Di Sungai Pun Berbahaya Misalnya Mereka Bersentuhan Tabrakan Langsung Atau Guyon Di Sungai Itu Lebih Bahaya Lagi Oke Baik Kita Batasi Hanya 10 Menit Sekali Kita Lewatin 10 Menit Sekali Temu Berikutnya Kan ada Pengecekan Identitas Mereka Ini Satu Rumah Atau Enggak Gitu Enggak Ada Suara Aku Masih Ingat Tadi Sampai Mana Aku Masih Saya Jika Ingat Dirunutin Boleh Satu Keluarga Yang Satu Keluarga Satu Keluarga Ini Lebih Baik Karena Kita Bisa Lebih Berdekatan Maksudnya Satu Keluarga Ini Satu Alamat Di Kart Identitas Ya Satu Keluarga Bisa Ayah Ibu Anak Kakek Nenek Masih Satu Keluarga Lebih Kita Bilang Aman Jadi Anggaplah Kami Ini Tidak Yang datang Kesana Saya sama PC Berarti Harus Menjaga Jarak Meskipun Datang Bersama Gitu Ya Karena Kita Anggap Teman Kos-kosan A Misalnya Kos-kosan B Dia akan Beda Kamar Kita Tidak Tau Kondisinya Gimana Saling Menjaga Mas Jadi Antara Tamu Dan Karyawan Kita Harus Saling Jaga Karena Kebaikan Bersama Oke Jadi Setelah Diperiksa Identitas Lalu Diperiksa Suhu Badan Dulu Suhu Badan Dulu Awal Pertama Suhu Badan Karena Itu Sebagai Proteksi Kita Jadi Misalnya Suhunya Dikasih Ini 37,3 Kita Langsung Suruh Mereka Ke Ruang Isolasi Karena Mungkin Kecapean Selama Perjalanan Dari Kota Lain Kita Isolasi Dulu Isolasi Itu Lengkap Ada Kita Kasih Makan Kasih Kue Kasih Minum Ambil Ngobrol Sampai Tidak Ketakutan Bahwa Ruang Isolasi Itu Ruang Istirahat Dulu Jadi Biar Suhu Tupunya Kembali Normal Dulu 1-2 Jam Kita Prediksi 1-2 Jam Kalau 1-2 Jam Ternyata Suhunya Tetap Baru Kita Ngasih Alternatif Ke Yang Bersangkutan Apakah Kita Teleponin Rumah Sakit Terdekat Atau Berobat Lebih Lanjut Jadi Kalau Titiknya Berapa 37 Kita Sandarnya Gugus Dari Gugus Kofi 38 Ke Atas Tapi Kita Ngasih Tuler Ke Bawah Harus 37 3 Harus Masuk Di Ruang Isolasi Dulu Jadi Titiknya Adalah 37 3 Dan Itu Masih Diurus Sama Kali Watu Kita Masuk Di Ruang Isolasi Disitu Kita Siapin Semuanya Supaya Mungkin Waktu Perjalanan Misalnya Dari Kota Surabaya Kecapean Atau Dari Kota Yang Jauh Dijombang Kediri Kecapean Sampai Batu Masuk Kita Masuk Di Ruang Isolasi Yang Menarik Adalah Ini Gak Sekedar Kalau Tarkan Suruh Badannya Tinggi Gak Sekedar Ditolak Tapi Diterponin Bahkan Kalau Misal Udah Dua Jam Turun Diurus Kita Siapin Ada Mobil Khusus Kendaraan Khusus Yang Kita Siapin Untuk Dibawa Ke Rumah Sakit Sebagai Mitranya Kali Watu Atau Mitranya Gugus Covid Atau Puskesmas Dulu Dan Road Bad Jangan Sampai Mereka Melewati Lobby Karena Satu Kita Menjaga Tamu Itu Jangan Sampai Ada Rasa Kalau Covid Ini Ketakutan Banget Roadmap Nya Harus Di Belakang Lewat Di Belakang Best Game Kalimat Baru Kita Jadi Bukan Sekedar Ditolak Terus Disuruh Pulang Ini Menarik Tadi Juga Tempat Kami Dengar Layarnya Ini Diharuskan Non-tunan Cashless Kita Aplikasi Apa Yang Ini Boleh Ngebutin Boleh Mas Misalnya Pakai Oppo Pakai Apa Yang Mereka Punya Di Apa Aplikasi Yaitu Kita Bisa Tengah Gak Masalah Misalnya Mereka Dari Serabaya Atau Dari Kota Lain Yang Sudah Booking Kita Kasih Booking Online Jadi Mereka Datang Kali Watu Sudah Siap Dengan Turun Rafting Gak Ada Gak Ada Ini Contact Dengan Resepsion Kita Jadi Mereka Nyerahin Sudah Ada Barcode Atau QR Sekarang Jadi Semua Informasi Di Kali Watu Di Resepsion Itu Semua Pakai QR Jadi Misalnya Harga Rafting Berapa Harga Pinball Berapa Harga Ini Yang Lain Berapa Itu Semua Ada Di QR Jadi Datang Kesana Yaudah Tinggal Selesai Sudah Nyebutin Ini Ini QR Mereka Nunjukin Hanya Nunjukin Dimana Di Aplikasi Itu Bahwa Sudah Booking Sudah Langsung Kita Langsung Turun Mereka Menarik Dan Pas Turun Rafting Perkondisi Kan Bisa Deket-deketan Kita Olahraga Itu Kita Ada Jarak Sekitar Satu Bentang Untuk Tanda Prekondisi Terus di Kendaraan Dari Basecamp Ke titik start Ada Desensing Juga Jadi Mobil Grup Ada Yang Boking Di Hari Yang Sama Untuk Penjadwalan Ini Tergantung Dari Pihak Pengelola Atau Gimana Kalau Misal Dari Pihak Pengelola Oh Gitu Jadi Misal Hari Minggu Besok Minggu Besok Ada Misal Sepuluh Grup Yang Daftar Bersamaan Gitu Jadi Pihak Pengelola Misal Untuk Besok Kita Cuman Sanggup Untuk Melayani Lima Grup Gitu Biasanya Kita Sampai Ratusan Lima Ratus Seberapa Untuk Di Pandemi Ini Kita Hanya Bisa Menghandle Satu Trip Itu Hanya 20 Orang Jadi Dia Masuk Trip Berikutnya 20 Orang Kita Ada Empat Trip Trip Pagi Jam Lapan Sampai Jam Sepuluh Berikutnya Jam Sepuluh Sampai Jam Dua Belas Setiap Dua Jam Kita Ada Trip Berikutnya Jadi Grup Yang Pertama Daftar Itu Masuk Sebelum Masuk 20 Trip Itu Mereka Masih Bisa Tapi Dijarak 10 Menit 10 Menit Setiap Grup Satu 10 Menit Berikutnya Tapi Satu Trip Kita Handle Hanya 20 Orang Jadi Penjadwalan Tetap Dari Pihak Pengelola Ya Karena Pakai Aplikasi Kita Arahkan Tamu Bapak Mendapat Di Jam Sekian Sekian Kita Sarankan Apakah Di Pertama Langsung Ke Kali Watu Atau Kita Arahkan Ke Destinasi Wisata Yang Ada Di Batu Jadi Kita Kolaborasi Dengan Tempat Lain Oke Atau Mereka Mau Makan Dulu Kita Kasih Dan Di Setup Makannya Kita Setting Jadi Tamu A Resep Atau Sama Master A Tamu B Kita Kasih Meja Masing-masing Gak Ada Gabung Mejanya Dan Itu Gak Boleh Dipindah Kursinya Gak Gak Boleh Geser Geser Ya Udah Stay Disitu Ya Standart Berarti Yang Non-tunai Tadi Termasuk Wajib Jadi Kalau Ada Orang Yang Mau Gabung Itu Memang Diharus Misalkan Gak Punya Ya Diharus Misal Ovo Dulu Atau Gobe Dulu Gitu Wajib Satusnya Jadi Harus Cashless Tanpa Ada Duit Uang Yang Berhubung Tapi Kalau Terpaksa Misalnya Ini Ada Protokol Kesehatan Lagi Jadi Uangnya Kita Semprot Dulu Baru Dia Bisa Banyakan Untuk Sejauh Ini Ada Ini Gak Aku Aku Lupa Wisata Mana Disitu Mewajibkan Kayaknya Gak Dimana Mewajibkan Membawa Surat Keterangan Kesehatan Yang Memang Sempat Kita Bahas Di Teman-teman Kota Wisata Batu Destinasi Bahwa Harus Standarnya Harus Memajibkan Menulis Surat Kesehatan Dari Puskesmas Atau Mana Harus Ada Tapi Karena Kita Ini Kota Wisata Kadang-kadang Apa Di Termogan Itu Sudah Cukup Tapi Standarnya Seperti Dia Pendaftaran Sudah Ada Sudah Pernah Berpergian Kemana Ini Sudah Ada Dari Gugus Covid Sudah Ada Surat-surat Jadi Mereka Pendaftaran Itu Ngisi Ada Form Pendaftaran SOB Perjalanannya Kemana Sebelum Ke Batu Kemana Apakah Sempat Ke Daerah Hitam Misalnya Daerah Surabaya Dan Lain Lain Ada Ceklis Tapi Masukkan Memang Ada Yang Dari Surabaya Masih Boleh Ya Masih Boleh Yang Pasti Surat Sehat Dan Termogan Normal Waktu Pertama Kali Masuk Proteksinya Di Termogan Kalau Suhunya Masih Normal Kita Langsung We'll Come Karena Kita Anggap Yang Rafting Ini Ayo Berwisata Sehat Dan Insya Allah Dengan Rafting Ada Imun Yang Membuat Mereka Pulang Tetap Sehat Dan Tetap Bersenang Senang Karena Bahagia Abis Hanya Kalau Rahting Saya Jelas Tidak Dapat Bahagianya Sana Sekali Yang Saya Minat Finball Itu Bener Untuk HTM Harga Tanda Masuk Karena Kita Sekarang Namanya Ada Harga COVID Corona Untuk Rafting Yang Aslinya 195 Sekarang Jadi 150 Pinball Yang Aslinya Per Orang Yang Awalnya 160 Sekarang Jadi 120 Kalau Informasi Mas Bahwa Di Pinball Otomatis Physical Distancing Jadi Mereka Jarak Tembak Harus 10 Meter Gak Mungkin Deketan Dan Mereka Pakai Google Yang Mereka Proteksi Diri Sendiri Dan Untuk Orang Lain Yang Utama Yang Untuk Pinball Ada Google Paling Physical Distancing Gak Mungkin Jarak Nembak 1 Meter Mesti Minimal 10 Jawa Jawa Mas Mese Nembak Cewe Mungkin Jajohan Pembol Berapa Jam Untuk Durasinya Dengan Harga Sekian Lebih Kurang Satu Setinggal Jam Satu Jam Hampir Sama Dengan Durasi Rafting Tergantung Si Pesertanya Si Kalau Pesertanya Kita Bilang Export Ahli Biasanya Lebih Lama Yang Masti Kita Kasih 50 Peluru Apakah Itu Bisa Nelesaikan Dalam Waktu Satu Setengah Jam Atau Lebih Atau Kurang Tergantung Dari Expert Peserta Dan Maksimal Minimal 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 Pinball 6 Orang Caranya Supaya Lebih Aman Minimal 6 Orang Minimal 6 Orang Asyik Asyik Pantapan Teman-teman Ada Ada Teman-teman Ada Bisa Rafting Bahaya Rafting Jamat 1 Mas Wajah Ketagihan Bahaya Rafting Jumat 1 Ketagihan Habis itu Nyoba Ke tempat Lain Lain Kan Sayang Balanya Dikuras Dulu Baru Mandi Boleh Lain Oke Gini Untuk Selama New Normal Ini Kan Kalimatu Rafting Udah Operasional Ya Jadi Pernah Nggak Sampai Ada Konsumen Yang Sampai Ngalamin Gejala Covid Atau Mungkin UDP Atau Mungkin Positif Bahkan Selama Ini Kita Belum Ada Kita Anggap Teman-teman Dari Daerah Hitam Yang Khususnya Surabaya Dan Sekitarnya Mereka Lebih Care Dengan Kesehatannya Mereka Kalau Punya Penyakit Tidak Akan Keluar Dari Kota Itu Dan Selama Ini Kan Kita Lihat Yang Kita Ini Jarang Mas Ada Orang Yang Pengen Seneng-seneng Sakit Kecuali Tadi Mas Nongkrong Di Villa Pasti Sakit Bener 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 Kata Winset Pertama Kan Kepengen Seneng Udah Nongkrong Di Villa Sakit Sakit Saya kan Asli Surabaya Waktu Acara Inspir Radio Kemarin Itu Sempat Kita Adain Acara Di Batu Jadi Perubahan Suhu Dari Surabaya Ke Batu Kan Drastis Dan Lagi Habis Aktifitas Kerja Kan Badan Capek Akhirnya Begitu Sampai Sana Setelah Ngatur Acara Drop Saya Akhirnya Nggak Bisa Nikmati Acara Kan Ada Berapa Cluenya Bahwa Kondisi Covid Itu Kan Ada Cluenya Kecapean Yang Tidak Termasuk Kondisi Covid Itu Ada Penyakitnya Apa Ngalem Anda Kurang Ajar Seorang Surabaya Manja Itu Keren Itu Masih Di Itu Skip Skip Oke Berarti Sejauh Ini Yang Datang Ke Batu Apa Kali Watu Rafting Ada Belum Sampai Ada Yang Sampai Di Rumah Sakit Belum Karena Kita Terus Terang Baru Buka Dalam 3 4 Hari Ini Jadi Belum Tau Ternyata Banyak Orang Yang Kepingin Liburan Cuma Dari Kita Proteksi Diri Dulu Kalau Kita Belum Siap Banget Untuk Jadi Protokol Kesehatan Kita Close Dulu Kita Siap In Internal Dulu Apakah Siap Dari Segi Perahunya Tempatnya Ada Tim Kesehatannya Karena Kita Kita Punya Tim Kesehatan Untuk Awalnya Kita Benar Benar Buka Tiga 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 Hari Yang Lalu Kita Siap Benar Benar Ready Untuk Dikunjungin Monggo Teman Teman Inspir Radio Yang Pengen Berkunjung Ke Kali Watu Kita Welcome Banget Yang Pasti Kita Berwisata Sehat Dan Silahkan Nggak Nggak Sehat Jangan Keluar Les Kita Merasa Sudah Agak Segeran Kita Yang penting Kita Proteksi Diri Dulu Kita Jangan Punya Maksain Bahwa Kita Lagi Sakit Tiba Tiba Kita Pengen Keluar Pengen Nularin Ke Orang Lain Itu Dari Dari Kita Sendiri Dulu Karena Dari Situ Dari Kita Sendiri Akhirnya Kita Melindungi Orang Lain Berarti Yang Pertama Sudah Dipastikan Yang Kayak Apa Namanya Staff Atau Pegawai Di Kali Watu Grup Yang Sedang Bertugas Itu Semuanya Sudah Dalam Keadaan Sehat Pada Hari Itu Sehat Dan Sesuai Protokoler Kesehatan Karena Kita Di Kali Watu Ini Kebetulan Sebagai Contoh Untuk Tempat Lain Di Rafting Sendiri Kita Sebagai Ketua Air Asosiasi Industri Rafting Jadi Di Jawa Timur Jadi Kita Harus Mulai Proteksi Dari Sendiri Dulu Sebagai Role Model Untuk Tempat Rafting Yang Lain Asosiasi Industri Industri Rafting Air Air Jatim Soalnya Gini Untuk Covidnya Sendiri Oke Silahkan Kemarin Aku Sempat Ngedengerin Om Zul Ngobrol Jagongan Online Juga Ngomongin DTW Daya Tarik Wisata Wisata Disitu Sepertinya Ditekankan Kepada Para Petugas-petugas Yang ada Disitu Petugas Wisatanya Atau Yang lain-lain Adalah Isi Koma Saya Perhatikan Memang Petugas Ini Cukup Tertekan Dengan Pandemi Jadi Kalau Dari Om Wawang Selaku Petugas Jadi Kali Watu Seberapa Mungkin Tidak Nyamannya Dampaknya 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 Dengan Adanya COVID Ini Benar Benar-benar Kita Dari Yang Biasa Rame Akhirnya Kita Harus Setengahnya 50% Misalnya Kita Terima Tamu Sehari Bisa 500 Akhirnya Terima Tamu Hanya 250 Itu Kan Artinya Kita Harus Mengurangin Tim Harus Mengurangin Semuanya Yang Banyak Tapi Dari Situ Kita Dapat Segi Positif Akhirnya Kita Bisa Belajar Zoom Ini Online Lebih Banyak Online Akhirnya Semua Aplikasi Itu Yang Biasanya Kita Pakai Online Akhirnya Kita Belajar Online Dan Kita Butuh Teman-teman Dari Inspir Radio Untuk Mempromosikan Kita Dampaknya Positif Kita Ambil Segi Positif Mas Itu Teman-teman Akhirnya Lebih Care Dengan Kesehatan Yang Biasanya Cuek Abis Rafting Berikutnya Tidak Usah Mandi Sebelum Pulang Mereka Harus Mandi Dikaliwati Dulu Ganti Baju Supaya Mereka Aman Buat Diri Sendiri Dan Sampai Di Rumah Mereka Aman Buat Keluarganya Lebih Care Betul Jadi Kalau Peralatan Peralatan Yang Setelah Dipakai Ini Tentu Disterilkan Lagi Berarti Dan Ada Sistem Yang Helm Pelampung Atau Dayung Yang sudah Dipergunakan Habis Dipergunakan Hari itu Harus Langsung Clear Dan Tidak Boleh Dipakai Lalu Tamu Lain Itu Clear Selama Satu Hari Untuk Dipakai Besoknya Jadi Bisa Di trip Berikutnya Dipakai Untuk Helm Sama Pelampung Sama Dayung Tidak Boleh Dipakai Untuk Tamu Yang Di trip Kedua Harus Satu Hari Berarti Sudah Dipastikan Orang Yang Mau Pakai Peralatan Di Itu Dalam Keadaan Steril Steril Peralatannya Steril Dari Dayung Pelampung Helm Itu Keadaan Steril Silahkan Kenapa Jadi Otomatis Jelasnya Untuk Income Sendiri Dari Tempat-tempat Wisata Kayak Yang Pengelola Kan Jelas Menurun Drastis Kan Ada penurunan Wisata Ini kan Memang Kita Nggak Bisa Terima Konsumen 100% Kan Dipatasi Sampai 50% Kan Iya Dan Batu Ini Kota Wisata Makanya Sedangkan Adanya Julukan Kota Wisata Ini Kita Berharap Dari Teman-teman Wisata Yang Bangkit Kalau Teman-teman Wisata Di tempat Lain Itu Masih Belum Buka Belum Ini Ya Akhirnya Imbasnya Di Kita Semua Jadi Untuk Ngakalin Marketing Pemasarannya Itu Kayak Gimana Triknya Di Teman-teman Khusususnya Di Kaliwatu Sendiri Akhirnya Kita Belajar Online Di Situ Kita Karena Kita Tidak Sekedar Hanya Rafting Kita Ada Learning Ada Learning Ada Outbound Kemarin Teman-teman Belajar Outbound Via Online Terus Kita Ngajarin Teman-teman Yang Lain Bahwa Banyak Terus Kek Kemarin Ada Tim Saya Yang Tiba-tiba Jadi Buka Sayur Ada Tempat Ada Kita Bilang SBU Strategic Business Unit Baru Yang Tidak Berakhir Langas Nain Yaitu Jualan Sayur Segar Organik Akhirnya Kita Belajar Organik Akhirnya Sampai Sekarang Kita Punya Namanya Strategic Business Unit Baru Namanya Sayur Segar Sehat Kita Punya Ini Baru Contoh Sama Teman-teman Wisata Lain Bahwa Mereka Akhirnya Jualan Di Luar Core Business Mereka Ada Jual Di Teman-teman Asosiasi Ada Jual Lempon Ada Jual Alhamdulillah Menyentuh Kita Yang Tidak Hanya Close Diem Meratapi Nasib Bergerak Berusaha Untuk Survive Dan akhirnya Di bahan pokok Itu Keuntungannya Gede Ternyata Di bahan pokok Sayuran Gede Karena Ada Organiknya Tadi Mas kita Pindahnya Itu Termasuk Cara Pemasaran Ada Organik Jadi Kan Banyak Belakangan Ini Orang-orang Yang Takut Konsumsi Bahan-bahan Yang Kepingin Sehat Kepingin Sehat Organik Ada Jamu-jamuan Pompon Itu Cara Mas Arin Berumuin Rifting Pas pandeng Jadi Gini Anda Pasti Bosan Di rumah Anda Mulai Menggemuk Rifting Aja Jangan Tidak Bahwa Imun Tubuh Akan Bakal Lebih Sehat Kalau Anda Rifting Jarkun Baru Kita Bisa Tasehat Tadi Promoku Yang Agak Mengejek Dulu Jadi Orang-orang Merasa Aku Butuh Keluar Itu Bukan Mengejek Anda Sadar Diri Orang Terau Dikurangin Itu Bukan Karena Distancing Karena Berat Badannya Makin Meningkat Kita Distancing Terau Saya Menurun 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 Dari lantai 2 Ke lantai 1 Pindah Tanya rusak Turun Kadang Ada nih Orang-orang Atau Keluarga Calon-calon Konsumen Tempat wisata Yang takut Dengan Tempat wisata Sudah buka Tapi Apa bener nih Mereka Sudah bener-bener Clear Dari Covid Nah itu Cara Cara Pemunya tim Ini Untuk Meyakinkan Mereka Gimana Kita Banyak Bermain Di Videografi Bahwa Mereka Tamu Datang Dari Itu Kita Promosiin Datang Itu Sudah Dites Dulu Ada Pokoknya Protokol Kesehatan Kita Share Di Semua Social Media Ada Di Instagram Ada Youtube Dan Dan Kita Promosi Juga Inspir Radio Ini Bahwa Di tempat Kita Aman Maka Kita Senang Kemarin Diundang Sama Mas Mas Pese Untuk Berkolaborasi Di Inspir Radio Bagian Dari Promosi Kita Bahwa Lewat Radio Ini Tempat Kali Waktu Aman Untuk Didatangin Dan pulang Tetap Bersenang-senang Dan mungkin Ada Imun Sehat Yang Mereka Bisa Bawa Untuk Ketempat Lain Ya Jadi Dengan Begini Promosi Online Pun Di Ini Ya Di Geber-geber Termasuk Mulai Nge Youtube Mulai Instagram Yang Kemarin Kita Dari Segi Promosi Online Itu Hanya 30% Dari Offline Yang 70% Kita Balik Serang Yang Online 70% Yang Offline Hanya 30% Yang Kita Datangin Tempat Misalnya Di Jatimpak Group Kita Datangin Kita Masih Itu Offline Kita Balik Bahwa Yang 70% Hanya Harus Lewat Online Tim Marketing Urusan Tim Marketing Saya Biar Mereka Ada Kerjaan Ini Bentar Silahkan Tadi Saya Sebagai Pengunjung Di Destinasi Wisata Untuk Seluruh Destini Destinasi Wisata Apa Yang Perlu Saya Pastikan Bahwa Saya Aman Aman Aja Ke Sana Mungkin Dari Diri Saya Sendiri Bawa Biar Saya Tidak Menjelakakan Orang Lain Atau Biar Dari Sana Ditolak Yang Utama Dari Diri Kita Sendiri Kalau Yang Utama Kita Sehat Kita Seneng Yang Dipastikan Mindset Kita Seneng Dan Pasti Datang Ketempat Wisata Itu Juga Bersenang Seneng Jadi Mastikan Diri Kita Aman Buat Orang Lain Buat Diri Kita Sendiri Dan Untuk Keluarga Mindset Itu Yang Harus Kita Lakuin Dengan Cuci Tangan Pun Benernya Mindset Utama Kita Membersihkan Diri Kita Sendiri Untuk Orang Lain Jadi Untuk Pengunjung Ada Baiknya Memastikan Diri Dulu Sebelum Berangkat Kalau Memastikan Diri Sudah Pasti Baik-baik Saja Saya Akan Berangkat Itu Udah Gak Apa Kita Berharap Dan Alhamdulillah Teman-teman Khususnya Di Indonesia Tidak Pengen Nyalakain Orang Lain Mereka Pengen Aku Sehat Keluarga Aku Sehat Dan Orang Lain Juga Sehat Itu Orang Indonesia Banget Kayaknya Indonesia Kayaknya Indonesia Indonesia Dead price Harga mati NKRG Harga mati Lanjut Harga Masa Silahkan Halo Kita Balik Kita Gimana Teman-teman Inspir Radio Apakah Ada Niat Untuk Berwisata Ada Kalau Dibayarin Si Si Ata Dodi Kalau Kita Di Kalewatu Itu Bayaran Nomor Dua Yang Penting Kita Berteman Dulu Kita Ngerasain Dulu Sudah Kenal Banget Monggo Teman-teman Inspir Radio Silahkan Tile Dulu Dikita Teman-teman Teman-teman Om Oke Atau orang malang Nawak Mas ya Ini kan Ini Udah lama Kan Abis tutup ya Kali waktu Rating ini Sejak kapan Dan baru dibuka Empat hari Itu tutup Sejak kapan Tutupnya berapa lama Kita malah Ngawali Lebih dulu Waktu Maret Ngawali Karena kita gak Pengen Tim kita Apa Karena Terus terang Kita sebagai role model Kita tutup Pertama kali Waktu batu Dibilang Masih dibuka Kita otomatis Sudah tutup Kita langsung berbenah Apapun yang dibenahin Karena terus terang Covid ini kan Baru semua ya Buat pemerintah Buat kita Buat masyarakat Indonesia Khususnya dunia Juga baru Jadi kita harus belajar Dari nol lagi nih Gimana caranya Menjaga kebersihan Jadi kita mengenalkan diri Jadi pas Maret itu Awal Sekitar Maret Pertengahannya Kita udah awal Waktu itu Di Wuhan Udah bener-bener Langsung kita Mulai berita itu Langsung kita Sementara kita lockdown Dulu internal Berarti Nyolong start Nyolong start Tutup nih berarti Iya Nyolong start Jadi Kayak udah Pilih aja Ini pandemi Bagaimana Berkembang biak Gitu ya Karena kita Berharap Tim kita juga sehat Orang yang masuk ke Tempat kita sehat Kita ngawali itu Yang penting Tim kita sehat dulu Banyak juga Terutama Di kota Sidoarjo Surabaya Itu banyak juga Tempat-tempat Kalau di kota-kota Sidoarjo Surabaya Kan banyaknya Wisata kuliner Mereka juga Awal-awal Maret itu Udah tutup Karena saya Kerja di bidang kuliner Waktu langsung Kena BHKU Jangan ceritain disini Mas Kasih donasi Jangan dong Kasih kerjaan Malah bisa berkolaborasi Misalnya mas Mas Keahliannya di Kulinir Di masa Mas Tawarin Kita punya menu Yang sehat Untuk Untuk Customernya Kali Watu Monggo Kita welcome Tapi ingin teman-teman Yang kena pandemi itu Saling berkolaborasi Tidak Warah tapi nasib Tapi masakan dia Emang enak Terutama sambal Sambal Belum pernah nyoba Saya Nah dia Tau Maka dia bilang Enak Untuk Ini Om Awan Para petugas ini Juga ada Protokolnya Enggak sebelum Mereka bertugas Ada Jadi Ada Yang pertama Jalur Jalur Komunikasi Jalur Masuk ke Kali Watu Antara tamu Dan Pegawai Itu kita bedain Jadi pertama Kali masuk Itu kita proteksi Mereka Yang utama Yang penting Mandi dulu Ganti baju Baju Untuk Bertugas itu Ada di Kantor Mereka bertugas Sampai pulang pun Mereka harus ganti lagi Mandi dulu Baru boleh Pulang Kita ada protokol Dan khusus untuk Misalnya Masakan Yang ingin masuk Ke Kali Watu Harus kita protek dulu Jalurnya Kita putus dulu Apakah ini bersih Atau apa Kita tes dulu Teman bakunya Teman bakunya Kita cek dulu Tidak boleh langsung masuk Ke area Kali Watu Kita ada tempat khusus Yang itu bertemu Misalnya Mas Fesai Bawa plastik Atau kita ganti Kantong plastiknya Dengan Tempat kita Yang baru Baru bisa masuk Ke area Kali Watu Terima kasih Kita kasih Redstone Disitu Jadi orang yang masih Redstone Itu belum boleh Masuk Hanya di halaman Depan aja Kita bener-bener Chat merah Itu mas Kalau aku Pengunjung Ini sih Saya Merasa lebih aman Ya juga Dengan Promo Kali Watu Rifting ini Mereka kan Protokol kesehatan Udah Bagus ya Terus juga Mereka Untuk Pengelolaan bahan makan Juga Ngelewatin beberapa Step Terus untuk Start-upnya juga Mereka Juga udah Siap tempur Ngadepin kita Meskipun dengan Otomatis Pekerjaan mereka Tambah ekstra Otomatis Harus Atur jarak lah Ngasih Ngasih Arahan Untuk protokol kesehatan Buat konsumen lah Gitu Anda Tidak sedang Menjilat biar gratis Dan itu Bener-bener Secara rifting Itu biayanya gede Mas Karena biasanya Kita Empat orang Kita hanya isi dua Akhirnya Yang biasanya Satu perahu Akhirnya jadi dua perahu Kosenya gede Tapi kita Demi kesehatan bersama Kita lakonin dulu Yang penting Kita bilang sih Dari nol lagi Kita promo lagi Dari nol Yang penting Customer Yakin bahwa Mereka datang ke kali Itu sehat Yang pertama itu Oke om Untuk mungkin Bagi-bagi nih Buat para wisata Wira usaha Di luar sana Yang lagi dengerin Kita ngobrol disini Tips dan triknya Supaya Bisa survive Tempat-tempat Tempat-tempat wisata Kayak kuliner Terus tempat wisata alam Tempat Wisata edukasi Dan lain-lain Itu Bisa tetap produktif Selama pandemi ini Itu Bagi-bagi dong om Yang utama Adaptif Adaptif Dengan Situasi ini Adaptif Kaliannya Hanya kuliner Misalnya Gimana aku Adaptif Dengan online Saya akhirnya Punya temen Yang di tempat lain Yang lebih ini Itu adaptif Apakah kulinernya Bukan hanya Makanan Misalnya sambal aja Kita tambahin Yang lain Yang lebih Higienis Misalnya sambal sehat Atau apa Di tempat Rafting Tempat wisata pun Gitu Yang utama itu Harus adaptif Di kali waktu sendiri Jika ada online Dan mulai kita online Adaptif Kita jualan Sayur segar Untuk kebutuhan kita Hidroponik Karena itu dipakai Untuk Kegiatan outbound Kita juga Ternyata dengan Sayuran hidroponik Itu kita Punya sisi lain Untuk outbound Tidak sekedar Outbound Ngumpul-ngumpul itu Ternyata ada Wisata Peti Sayur Peti apa Yang sehat-sehat Semua Yang utama Adaptif Adaptif Bisa Menyesuaikan diri Dengan keadaan Ya Tidak merenung Wah aku ini Lemah Punya potensi diri Kita gali lagi Karena dengan Diam di rumah Benarnya Kita bisa tahu Bahwa potensi kita Ternyata Lebih Dan bukan Masalah Umur Atau Gaptek Ternyata Ternyata Saya juga Belajar Online ini Belajar Zoom Belajar Online Di Inspir Radio Ini Akhirnya Saya punya Teman-teman Banyak Terima kasih Banget Inspir Radio Untuk mengundang Saya sebagai Perwakilan dari Kali Watu Group Keren Kapan 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 Kita juga Senang Mengundang Komah Itu maksudnya Kenapa Berminta Jumlah Minta Berteman dulu Baru kita Jadi sahabat Harga Persahabatan Beda Harga Corona Lebih rendah Pastinya Harga Sahabat Tidak Bisa Nolak Mas Tahu Harga Harga Duitnya Seberapa Mas Kira-kira Ini Setelah Mendengar Mungkin Dari dulu Atau Baru-baru Ini Ada pertanyaan Tentang Inspir Radio Kami akan Jawab Sama Pertanyaan Biar Kita Kita Ada Manager Kita Berharap Teman-teman Dari Inspir Radio Ini E-radio Proaktif Lagi Banyak Teman-teman Yang Pengen Menyampaikan Inspirasinya Tapi Tidak Tempat Dimasuk Di Online Ini Mereka Tidak Tau Mesti Kemana Cakupan Youtube Hanya Segitu Cakupan Seperti Hanya Segitu Oke Dengan Teman-teman Radio Berkumpul Ke kita Banyak Teman-teman Travel Legend Ketemu Disitu Destinasi Wisata Ngumpul Terus Terang Alhamdulillah Kali Watu Sebagai tempat Ngumpul Jadi teman-teman Dari Travel Legend Ngumpul Itu Bisa Sebagai Teman-teman Juga Pengen Promosi Silahkan Ada Cafe-nya Kan Di Kalimatu Ada Cafe-nya Itu Untuk Lomasi Pernyata Dimana Kita Kita Ada Di Janraya Pandan Rejo Pandan 19 Gang Kaliwatu 1A Daerah Bumi Aji Bumi Aji Jadi 5 menit Dari Alun-alun Kota Wisata Batu Tidak Terlalu Jauh Dari Teman Lain Satu-satunya Mungkin Rafting Yang Terdekat Dari Pusat Kota Rafting Yang Melalui Kota Kami Pernah Ngadain Gatering Di Kampung Wisata Tani Itu Katanya Tempat Kumpul Sebelum Berangkat Rafting Kampung Wisata Tani Itu Katanya Base Campnya Anak-anak Konsumen Yang Sebelum Diberangkatkan Untuk Ke Lokasi Rafting Itu Tempatnya Berdekatan Sebagai Tempat Shelter Kita Sebelum Turun Rafting Kita Mungkin Ngasih Ice Breaking Senam-senam Dikit Karena Terus Terang Orang Yang Mau Rafting Itu Beranggapan Bahwa Rafting Itu Ekstrim Mungkin Mas Pesek Aku Enggak Pengen Rafting Karena Tempatnya Ekstrim Mesti Dijatuhin Mesti Ini Kita Maka Ngasih Pengenalan Dulu Dengan Ice Breaking Supaya Antara Peserta Dengan Guide Kita Sudah Kenal Kalau Sudah Kenal Mau Ngapain Pun Nena Dan Masalah Di Perahu Sekarang Kita SOP Jangan Sampai Di Balik Karena Dengan COVID-19 Ini Kita Ada Proteksi Jangan Sampai Tamu Di Balik Di Kan Biasanya Ada Flip Kita Tidak Perkenankan Lagi Itu Kan Emang Disengaja Sama Keepernya Disengaja Sama Kayak Biar Seru Seruan Itu Biasanya Yang Misalnya Dari Mas Perahu Saya Jangan Dibalik Yang Biasanya Pengen Balik Itu Malah Temen Di Sebelahnya Mas Perahu Itu Perahu Itu Dibalik Semua Itu Kalau Saya Di Perahu Itu Perahunya Dibalik Itu Kebun Binatang Keluar Semua Kebun Binatang Kata-kata Bicet Itu Keluar Semua Menginspirasi Saya Kalau Saya Akan Rating Itu Akan Jadi Pemula Pertama Kali Ada Training Training Sebelum Kita Terjun Ke Pramu Kita Berdiri Kamu Ada Penjelasannya Jadi Ada Sebelum Turun Rafting Kita Ada S-breaking Sebelum Lima Menit Sebelum Rafting Kita Kasih Safety Talk Jadi Penjelasan Gimana Di Perahu Namanya Safety Talk Jadi Kita Jelasin Gimana Kalau Memakai Apa Jaket Left Jaket Yang Benar Memakai Helm Yang Benar Cara Pegang Dayung Kita Kasih Semua Walaupun Sudah Atau Belum Pernah Rafting Kita Kasih Safety Talk Di SOP Pesawat Ada SOP Jadi Walaupun Di Pesawat Udah Pernah Naik Semop Masih Dikasih Tetap Ada Pengarahan Kalau Staffnya Gak Gak Pengarahan Staffnya Yang Kena SP 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 Peringatan Surat Prat Mungkin Ada Pertanyaan Untuk Inspiradio Atau Kalau Enggak Boleh Langsung Promoin Aja Inspiradio Inspiradio Ini Emang Keren Saya Promosin Inspiradio Dulu Saya Enggak Pengen Itu Namanya So Branding Jadi Saya Pengen Informasikan Radio Dulu Yang Kedua Kalau Mau Berwisata Di Kota Wisata Batu Boleh Datang Ke Kaliwatu Waktunya Atau Jaraknya Hanya Lima Menit Dari Pusat Kota Lima Menit Ada Daerah Pandan Rejo Gang Kaliwatu 1A Di Ntar Bisa Dihandle Sama Tim Marketing Saya Ada Lima Sampai 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 Marketing Saya Akan Menghandle Bisa Kekontak Saya Nama Handphone Tadi Sampaiin Bisa 081 246 49 336 Boleh Nanya-nanya Dulu Apakah Tempat Kami Itu Sehat Boleh Macem-macem Disitu Itu ada Instagram Kita Juga Ada IG Di Kaliwatu Official Itu IG Kaliwatu Group Dan Untuk Detil Bisa Mendengarkan E-Radio Betul Jargon Kita Jadi Gini Inspiradio Inspirasi Tanpa Batas Jadi Nanti Si Dodi Nyebutin Inspiradio Om Wawan Inspirasi Tanpa Batas Silahkan Siap Ditebak Tanpa Rencana Ini Itu Jargon Ya Sebutannya Basah 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 Inspirasi Tanpa Batas Inspirasi Tanpa Batas Keren Banget Itu Promonya Udah Belum Mungkin Ada Tambahan Om Mungkin Ada Tambahan Nomor Nomor Bisa Dihubung Udah Tadi Nomor Ada Di Akun IG Pastinya Udah Tercantum Untuk Nomor Nomor Semuanya Terima Kasih Buat Om Mawan Minta Waktunya Malam Udah Menyita Waktu Om Mawan Senang Dajak Ngobrol Mungkin Nanti Next Kita Bisa Ngobrol Lagi Tentang Hal-hal Lain Mungkin Mungkin Bisa Meetup Secara Langsung Setelah Boleh Siap Boleh Kita Welcome Khususus Teman-teman E-Radio Kita Welcome Terima Kasih Om Mawan Kalau Boleh Om Mawan Mengucapkan Inspirasi Setelah Inspirasi Tanpa Batas Setelah Saya Mengucapkan Inspirasi 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 Tanpa Batas Joss 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 Mantap Thank you Om Terima kasih Om Thank you Thank you Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Inspirasi